Raja Mataram yang menunjukkan adanya jarak menjadi jati. Nah, ungkapan itu ditujukan kepada pandemahan xenopati. Jadi, pandemahan xenopati itu keturunan dari kiageng pemanahan. Jadi, kiageng pemanahan menurut analisis sejarawan itu adalah keturunan orang-orang kecil atau rakyat kecil. Nah, karena keturunan rakyat kecil, maka diumpamakan Raja-Raja Mataram itu adalah keturunan jarak, keturunan atau pitak pejarakan yang kemudian menjadi jati. Nah, sebenarnya memang tadi saya katakan bahwa yang namanya jarak dan jati itu adalah simbol-simbol yang terlalu ekstrim gitu ya. Karena kemungkinan besar memang tidak mungkin pohon jarak menjadi pohon jati. Karena memang sudah berbeda kelasnya, berbeda pohonnya. Nah, kalau misalnya ada fenomena sebagai perkecualian bahwa ada rakyat kecil yang menjadi Raja atau pemimpin besar, ini dianggap suatu proses perubahan dari jarak menjadi jati. Nah, tetapi kalau kita dalami misalnya, apakah benar pandemban senopati ini adalah keturunan orang kecil? Ya, kalau begitu ya, maka kemungkinan kita masih ya beranggapan bahwa pandemban senopati itu keturunan jati juga kemungkinan. Karena mereka ya, kalau membuat silsilahnya itu, jadi memang ya ada silsilah yang menyatakan bahwa pandemban senopati itu ya keturunan Raja Majapahit yang terkenal dengan Brawijaya itu. Nah, kemudian keturunan itu menjadi rakyat biasa. Tapi yang jelas bahwa meskipun menjadi rakyat biasa, mereka adalah orang-orang yang mempunyai gelar kiageng. Nah, kiageng itu adalah orang-orang terhormat di tingkat pedesaan. Nah, sehingga bisa jadi memang keturunan bangsawan, keturunan Raja menjadi orang biasa. Ya, karena Raja itu mempunyai banyak keturunan, mempunyai banyak istri, konsekuensinya juga akan mempunyai banyak anak. Dan tentu saja, tidak semua anaknya bisa menjadi raja. Dan tidak semuanya bisa menjadi bangsawan di keraton. Sehingga ada kemungkinan banyak orang yang tersingkir ya, dari persaturan perpolitikan di keraton. Sehingga kemudian menjadi orang-orang yang terhormat di tingkat pedesaan. Nah, akhirnya, di situ kita bisa mengatakan secara ekstrim ya, jati menjadi jarak. Jadi sebenarnya kata jarak dan jati itu terlalu ekstrim ya. Jadi kalau ungkapan itu diperjelas bahwa keturunan bangsawan atau keturunan Raja itu bisa menjadi rakyat biasa. Nah, kemudian keturunannya dari rakyat biasa, kemudian menjadi Raja lagi. Jadi, kali itu terbuka peluangnya. Jadi sebenarnya, ungkapan jarak dan jati ini terlalu ekstrim untuk menyatakan orang keturunan Raja dan keturunan rakyat kecil. Ya, pada dasarnya, sebenarnya bisa jadi. Katakanlah kalau misalnya itu jatinya sudah mati, tungkanya, tetapi kemudian tumbuh lagi dalam bentuk pohon yang baru. Maka sebenarnya jarak itu memang tidak mungkin jadi jati. Tapi yang jelas keturunan bangsawan yang tadinya sudah menjadi rakyat kecil, bisa tumbuh lagi menjadi Raja. Jadi, saya sebenarnya tidak begitu serg, tidak cocok dengan ungkapan jati sebagai simbol orang-orang besar dan jarak sebagai simbol orang-orang kecil. Yaitu simbol itu memang tidak terwakili secara menyeluruh. Karena memang jati tidak bisa berubah menjadi jarak. atau juga sebaliknya, jarak tidak bisa menjadi jati. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.